Kami diperintahkan dengan General Prabowo untuk berangkat ke Jerman mengikuti pendidikan GK9 dan sekaligus menyiapkan satu unit, beliau sebut Krem de la Krem dari TNI. Komando! Empat puluh tahun yang lalu, saya masih ingat, saya lebih empat puluh tahun sebenarnya, empat puluh tahun, saya mengikuti pendidikan di Special Forces di Amerika, di Fort Bragg. Kemudian saya juga menempuh pendidikan di GK9 di Jerman, dan kemudian saya mendapat kesempatan juga ke SAS di Inggris. Dan satu ketika, tahun 1980, Pak Beni Mordani manggil kami, Intel Bais, waktu itu, untuk dipersiapkan pergi ke Jerman, karena beliau mengantisipasi ke depan ini akan banyak ancaman teroris di dunia. Kami diperintahkan dengan General Prabowo untuk berangkat ke Jerman, mengikuti pendidikan GK9, dan sekaligus menyiapkan satu unit, beliau sebut Krem de la Krem dari TNI. Dan kami belajar di sana untuk melihat, mengkomendasikan apa yang kami alami selama pendidikan di Special Forces di Fort Bragg, kemudian juga di Hangelar, Jerman, dan juga di SIS di UK. Dan kemudian tentu dengan pengalaman operasi kami di Timur-Timur, maupun di Papua, maupun di Kalimantan. Saya berpangkat Mayur waktu itu, Prabowo Kapten. Disitulah kami akhirnya menyusun satu organisasi yang kemudian kami sebut Detachment 81 Koba Sanda. Detachment 81 ini kenapa 81 dapat? Karena waktu itu kita melihat operasi pembebasan sandera di Don Muang di Thailand pada tahun 81. Jadi kita mudahnya membuat itu. Dan kami laporkan pada General Yusuf, Menteri Pertahanan Kamanan Panglima ABRI, dan beliau sekeras setuju. Beliau mengatakan angka 9 itu angka tertinggi. Jadi saya setuju, Lohut kamu buat namanya Detachment 81. Itulah awalnya ini. Dan kemudian Pak Benny memang memerintahkan untuk membuat yang kecil. Dan dari situ kami belajar bahwa satuan elit itu harus memiliki spesialisasi. Itu sebabnya kemudian Detachment 81 ini membuat berbagai macam spesialisasi sesuai dengan tuntutan tugasnya. Dan itu juga kemudian yang mewarnai waktu General Sintong menjadi Danjat Kopassus, kita melakukan reorganisasi Kopassus sesuai permintaan dari General Benny Murdani yang sebagai Panglima ABRI waktu itu. Itulah embryo sebenarnya Detachment 81 yang terbentuk. Dan kita membuat, apa namanya, Individual Landification Selection. Itu yang tugasnya, saya masih ingat, karena itu saya waktu itu merumuskan, mencari prajurit-prajurit yang mampu membuat keputusan cepat-tepat dalam keadaan tertekan. Jadi, Individual Landification itu betul-betul menjadi satu standar untuk masuk di Danjat 81 dan kemudian juga, kemudian hari juga di Kopassus. Nah, para prajurit Danjat 81 itu 40 tahun yang lalu. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Dan saya selalu ingat, betul, waktu saya sebagai pendiri dan sebagai komandan pertama, selalu mengingatkan kepada seluruh prajurit, kesetiaan kepada institusi. Itu sebabnya kami sebutkan, apa, di dalam bendera Dan 81 itu, kami sebut siap, setia, berani. Siap, kapan saja dia siap operasi, setia, dia tunduk taat kepada Sabta Marga dan tegak lurus pada organisasinya. Tidak ada yang bisa pengaruhin. Dan berani, dia berani harus melakukan tugasnya dengan apapun konsekuensinya. Jadi, siap, setia, berani untuk gampang diingat oleh setiap prajurit di Satuan Detasmen 81. Saya sekali lagi sebagai seorang senior dan pendiri dari kesatuan ini, sudah banyak prestasi-prestasi yang kalian capai, jangan cepat berbangga diri atau jadi sombong. Bangga boleh, tapi jangan sombong. Dan saya minta kalian ingat, tidak pernah atau jangan pernah lari dari Sabta Marga dan sumpah prajurit. Itu pegangan kalian. Saya pendiri, saya komandan pertama, tapi saya sekarang adalah purnawirawan. Kalian ke saya tidak punya garis komando, tapi kalian tetap hanya menghormati senior-senior yang pernah bertugas di tempat kalian. Kedepan, saya kira tugas kalian makin berat, dan saya berharap juga pada Kopassus untuk kalian, selection course-nya itu jangan pernah diturunkan standarnya. Standar penerimaan di Satuan Detasmen 81 saya minta tetap dipertahankan. Latihan spesialisasi itu jangan pernah dikurangi. Perang hutan anti-grillia itu jangan pernah dikurangi, karena itu adalah basis dari seorang pasukan khusus. Jadi lindung tinjau, lindung tembak, daya tembus tembakan, dan semua itu yang pernah dulu saya latihkan sama kalian, jangan pernah dikurangi. Kemanapun, apapun profesionalismemu, tetap basisnya itu adalah basis militer dasar. Jadi DPR 1, DPR 2, dan seterusnya yang saya buat dulu, itu saya minta kalian pelajari. Saya berharap dengan umuran 40 tahun yang sudah menurut saya mulai dewasa ini, hatuan ini jangan sampai pernah lembek, dan jangan sampai pernah terpengaruh politik-politik. Kalian adalah prajurit profesional, yang hanya berdiri untuk Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, dan ingat janji komandumu, ya. Lebih bagus pulang nama daripada gagal dalam tugas. Dan saya minta loyalitas kalian itu betul-betul kepada NKRI, NKRI kepada merah putih, dan ini penting kalian pertahankan. Dan ingat dari saya, jaga nama derajat dan kehormatan Satuan DPR 81 ini. Itu titipan dari saya, teruslah kalian mahir, handal dan profesional, dan tetap rendah hati, lebih banyak sedikit bicara, tapi berlatih dengan baik, berlatih dengan baik, sekali lagi berlatih, sehingga kalian bisa menjadi satuan yang tetap elit, dan satuan yang tetap disegani dan ditakuti oleh siapapun. Sekian terima kasih, dergahayu dan jaya selalu, Satuan 81 Kopassus. Siap setia berani. Komando!